Saudara, kita beralih ke sorotan lainnya. Petugas kepolisian sektor Bukit Raya, Kota Bekan Baru, Provinsi Riau menangkap sawangan pencuri kursi plastik milik pengurus RT. Berdasarkan keterangan dari pelaku, uang hasil surian digunakan untuk membeli narkotisa jenis sabu. 3 dari 4 pelaku pencurian 64 kursi plastik milik pengurus RT 06, Kelurahan Tangkerang Utara, Kejamaatan Bukit Raya, Kota Bekan Baru. Berhasil dibekuk oleh polisi di kawasan Kampung Bandar, Kejamaatan Senapelan. Aksi para pelaku yang diketahui dilakukan pada pukul 3 di hari, terekam kamera pegawas masjid sekitar TKP. Dari hasil penangkapan 3 pelaku, polisi berhasil menggabankan 64 kursi plastik hasil curian dan 2 botor yang digudakan oleh para pelaku. Pelaku juga akan menjual 64 kursi dengan harga Rp 1,5 juta dan uang hasil penjualan itu, rencananya akan digunakan pelaku untuk membeli narkotika jenis sabu. Di samping kami melaksanakan pengamanan terhadap kursi sebagai warang bukti, kami juga melakukan atau mengamankan 2 sepeda motor yang dilakukan, yang dipergunakan oleh tersangka untuk melakukan pencurian kursi. Kursi ini dijual menurut pengapuan tersangka hasilnya untuk membeli sabu-sabu. Hasil cek urin yang telah kita lakukan memang positif ketiga ini menggunakan sabu-sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku saat ini ditahan di Maposek, Bukit Raya. Para pelaku dijerat pasal 363 Junto pasal 55 KUHP dengan 7 tahun penjara. Polisi juga menetapkan satu pelaku lainnya sebagai daftar pencarian orang.